Alhamdulillah Tepat tidaknya saya akan menyebutkan penjelasan ulama kita mengenai hal ini Pertama, menganalogikan masjid dan pasar adalah bentuk perendahan kepada kemuliaan masjid Karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Sementara pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Maka bagaimana bisa kedua tempat tersebut bisa dibandingkan Di dalam hadis disebutkan Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid Ada pun tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar Jadi bagaimana bisa dibandingkan tempat turunnya rahmat Allah dan para malaikat Dengan tempat berkumpulnya kemaksiatan dan kefasikan Kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Masjid ada pengganti Sementara pasar tidak melaksanakan sholat dimanapun bisa Asalkan tempatnya suci Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda Al-ardu kulluha masjidun Bumi ini semuanya merupakan masjid Artinya tempat sujud untuk sholat Illa al-makbaruta wal-hammama Kecuali kuburan dan kamar mandi Sementara pasar tidak se-fleksibel tempat sholat Pasar tak bisa digantikan Masyarakat butuh makanan pokok Kebutuhan seri hari Obat-obatan Dan lain-lain Dan mereka tak dapat menemukan itu Di rumah Di sawah Di gunung Di hutan Di gua Atau di tengah burung pasir Kecuali semua itu hanya bisa didapatkan di pasar Sehingga Kalaupun ya Masjid tutup Dengan alasan pencegahan corona Ibadah sholat masih bisa dilaksanakan di rumah Ada pun jika Pasar Toko Mall Semuanya tutup Maka Kebutuhan makan dan kesehatan masyarakat Tak bisa terpenuhi Padahal Menjaga nyawa juga merupakan Kewajiban Oleh karenanya Para ulama hanya menghimbau Untuk menutup masjid Bukan pasar Karena Kewajiban melaksanakan sholat di masjid Masih bisa ditunaikan Di tempat selain masjid Sementara Kewajiban memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Tak dapat tergantikan Karena hanya bisa didapat di pasar Kemudian yang ketiga adalah Perkumpulan masjid di masjid Sifatnya Berulang setiap hari Sementara pasar tidak Di masjid Kita Berkumpul dengan jemaah lainnya Bahkan Sehari Lima kali Sementara orang Belanja ke pasar Tidak setiap hari Cukup sepekan sekali Dua pekan sekali Atau sebulan sekali Kemudian Physical distancing Atau menjaga jarak Sangat susah dilakukan Di masjid Sementara Di pasar Lebih mudah Di masjid Kita dituntut Untuk merapatkan soft Atau setidaknya Berdekatan Sementara Di pasar Tidak Kemudian Karpet di masjid Yang berhubungan langsung Dengan mulut dan hidung Demikian hula Lantai masjid Karpet masjid Sajadah masjid Semua ini berhubungan langsung Dengan mulut dan hidung Inilah yang akan menyebabkan Atau menjadi sumber Penyebaran dan penularan Virus corona Sehingga Penyebaran corona Lebih cepat Di masjid Ada pun di pasar Physical distancing Atau menjaga jarak Lebih mudah diupayakan Karena Ruangnya Yang lebih luas Itulah yang bisa Saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Wallahu'ala Biswab Assalamualaikum